Kartu kredit menjadi salah satu alat pembayaran yang banyak digunakan masyarakat karena memberikan banyak manfaat dan dapat membantu cash flow bulanan dengan menggunakan program cicilan. Namun, seiring dengan perkembangan industri keuangan, risiko akan berbagai modus penipuan juga makin berkembang, termasuk bagi para pemilik kartu kredit. Umumnya, modus penipuan yang mengincar nasabah pemilik kartu kredit berusaha mempermainkan emosional atau melakukan manipulasi psikologis. Modus-modus penipuan kartu kredit beragam, beberapa di antaranya sebagai berikut. Modus yang pertama sering dilakukan oknum penipu adalah menginformasikan bahwa terdapat transaksi yang tidak wajar pada kartu kredit. Setelahnya, pelaku kejahatan akan menawarkan bantuan untuk pembatalan transaksi dengan meminta data pribadi kartu kredit kamu. Jika diberikan maka kartu kredit kamu dapat disalahgunakan oleh si pelaku untuk melakukan transaksi online. Modus kedua dengan cara menelepon pemegang kartu dan memberitahukan bahwa kamu menang undian program kartu kredit. Kamu perlu aspada jika ada oknum penipu yang menghubungi kamu dengan modus verifikasi data. Modus ketiga menjanjikan akan memberikan kenaikan limit pada kartu kredit milik kamu. Jika ingin mengajukan naik limit kartu kredit pergilah ke ban atau melalui cara-cara resmi yang dianjurkan ban tersebut. Penting untuk diketahui bahwa kamu harus selalu menjaga kerahasiaan data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum penipu yang dapat merugikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!